selamat menikmati pertama-tama saya masukkan besi beton sepanjang 11 meter ke dalam saluran air melalui bak kontrol mampatnya saluran air ini bukan kejadian yang pertama penggunaan besi beton untuk menyokok pipa yang buntu sangat efektif selanjutnya saya mengambil lemak padat dari dalam saluran air dengan bantuan capit seafood capit ini bisa dibeli online selamat menikmati dan ini adalah proses penarikan besi beton keluar biasanya rambut-rambut yang menyubat saluran air akan terbawa dengan besi beton ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah sebagian rambut yang keluar bersama besi beton selamat menikmati 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 penjepit wastafel memang di ujung pipa ini dipasang besi agar tikus tidak masuk ke dalam saluran air untuk kasus-kasus yang ringan saya cukup menggunakan penjepit wastafel ini untuk mengambil sumbatan berupa rambut sedangkan untuk kasus berat seperti lemak padat saya harus menggunakan besi beton selamat menikmati 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 semoga video ini bermanfaat jangan lupa bila kalian suka dengan video ini tolong klik jempol ke atas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati